Oh, oh my god Halo Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan yang ada di thumbnail Aku mau bikin haul lagi Tapi haulnya kali ini adalah Lazada Haul Ini pertama kalinya aku berbelanja di Lazada Dan aku pengen share ke kalian apa aja yang aku beli Dan harganya berapa aja Buat kalian yang suka sama video haul, bisa like video ini atau share ke teman-teman kalian Langsung aja kita ke videonya Nah, ini paketnya udah datang Ini aku beli haulnya peralatan dekorasi buat kamar aku Langsung aja kita buka ya Nanti buat kalian yang pengen tau aku belinya di mana Maksudnya di toko mana, yang ada di Lazada Nanti kalian buka aja description box Aku taruh linknya di sana Jangan lupa untuk cek ya Biar kalian juga bisa beli Ini di paket yang pertama Aku dapet Kayak tank skirt gitu Dari orangnya Pokoknya isinya Isinya ada dua Haul kali ini tuh aku banyak beli lampu ya Karena aku gak pernah Beli lampu hias buat kamar aku Terus yaudah aku beli aja Lampu ini tuh udah ngehits dari kapan tau Tapi aku baru beli sekarang Harganya Rp 34.900 Satu piece-nya Ini kayak gini Terus yang ini Yang ini flamingo bentuknya Ini ada plastiknya Jadi kita buka dulu ya Oke ini kayak gini Aku pernah lihat di toko Ini jualnya kayak Rp 100.000an Dan aku dapetnya dengan harga Rp 39.000 doang Oke ini kita coba ya Wah nyala Yeay So cute Ih lucu banget gak sih Gak norak sih Yang ini nyala ya Terus yang satunya Ini mana orang-orang ini dia Yeay ini juga nyala Tadaa Ih lucu banget Beneran lucu deh Untuk harga Rp 34.900 Ya anggap aja ini harganya Rp 35.000 lah ya Rp 35.000 kurang Rp 100 Wah gila murah banget Oh iya buat kalian yang belum tau Aku juga baru tau nih Karena kan aku baru pertama kali belanja di Lazada Kalau ternyata Lazada itu Ada beberapa seller Yang kirimnya dari luar negeri Kita bisa dapet produk dari luar negeri Dengan lebih murah By the way ini bahannya plastik ya Tapi gak masalah sih Yang kedua aku juga beli lampu Ini belum aku buka paketnya Baru aja dateng kemarin Wow Oh my god This is so cute Nah ini tuh lampunya Ini juga Lampunya sebenernya aku udah lama pengen beli ini Tapi aku tahan-tahan Karena waktu awal-awal nge-hits tuh Pada jual mahal-mahal Pada jual Rp 200.000an ke atas gitu Terus akhirnya aku gak Gak A gak beli A Terus akhirnya aku mendapatkan dengan harga Rp 60.000an Harganya Rp 65.000an doang Ini lampunya box Kayak box gitu Terus isinya Isinya cuman ini Sama Aku dikasih ini Ini tuh abjadnya Nanti dimasukin gitu disini kan Abjadnya ini Aku pikir tadinya Abjad yang dia kasih itu warnanya hitam Jadi aku nambah lagi Beli abjad yang warna-warni Ternyata Ternyata abjadnya dia tuh dari sananya udah warna-warni Terus ngapain gue beli dong By the way ini tambahannya Tambahan si abjadnya ini Harganya Rp 19.000an Oh tapi Dia gak cuman ada abjad Jadi ada emoji-emojinya gitu Nanti dia aku coba ya Dan ternyata Itu dibuat amat Ternyata aku buka kan Belakangnya Ini tuh butuh 6 Baterai Sementara aku cuman punya 5 Eh 4 baterai Kayaknya bisa dicolokin gitu kan Maksudnya pake listrik gitu Gak usah pake baterai Tapi kita gak dapet colokannya Dan aku juga gak punya colokannya ini Jadi yaudah deh Nanti deh kita coba ya Gimana ya Nanti aku butuh Oh Oh my god Ternyata Aku cuman pasang 3 baterai Kayak ini Dia bisa nyala Ternyata Ada Wih gila Terang banget Ya aku kasih tau sekali lagi Ini kan tempat baterainya Ada 6 Tapi aku pake 3 Aku pasangin 3 baterai Dia tetep bisa nyala Gitu Terus Ini Sumpah ini lucu banget sih Coba liat Nah Mukaku jadi gelap Tapi kayak gini ya Lucu banget Ini tuh kita bisa Asang tulisan apa aja Sorry ini kalo misalnya aku gak keliatan Kalo akunya keliatan Dia gak keliatan Jadi kita bisa naruh tulisan Apa aja disini Abjatnya Terusnya ada emoji-emojinya Nah yang emoji-emoji Tadi aku beli Terpisah Harganya 19 ribu Itu ada banyak banget Emojinya Terus ada tambahan Abjat juga Tapi kalo misalnya Yang langsung dari Si lampunya ini Itu udah ada Abjatnya Dia juga A nya tuh ada banyak Pokoknya huruf-huruf Vokal dia punya banyak Oke Ih lucu banget kan Ini Gak ada lampunya pun Dia lucu gitu Menurut aku ini Murah banget ya Sumpah murah banget 60 ribu doang 60 ribu doang Aku dapet Box lucu ini Dan Abjatnya Nah tapi Kekurangannya dari Lampu ini adalah Dia Kayak Tuh 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 pada jatuh tuh 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 Dia kayak Udah banget Jatuh-jatuhnya Terus sama Bagian belakangnya Ini adalah penutup baterai Penutup baterainya tuh gak erat Agak longgar gitu Agak loose Kalo misalnya mau masukin Baterai Harus disolatip Lagi biar dia gak terlalu loose Aku beresin dulu Baru nanti aku bukain yang lain ya Sorry guys I made a mistake Ternyata Dapet kabelnya Dia jatuh gitu Tadi pas aku ambil Ini kabelnya gue tuh colokin disini Terus ini Colokan yang ujungnya Itu colokan USB Jadi bisa kita Bukan di Bukan di charge sih Jadi bisa kita Colokin ke charger kita Terus dia bisa nyala deh Gak usah pake baterai Gitu Sorry aku salah Aku pikir gak ada Kabelnya Ternyata Dapet kabelnya Ini ada satu paket yang lumayan gede Dan aku belum buka Ini aku beli Rak gitu Rak sudut Dia tiga susun Dan harganya tuh murah banget Ganya itu 35 ribu doang Ini sebenernya Cuman gini doang sih Tapi ini Lumayan lucu Aduh agak Berantakan Ini ada tiga gitu Ini nanti ditaruh di sudut Nanti aku taruh Foto produknya disini Biar kalian bisa kebayang Ini kayak gimana bentuknya Terus kita juga dapet Baut sama visernya Sama L-nya yang kecil itu Ini apa sih sebutannya Nih 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 Gimana sih Nih 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 Nah Pokoknya yang buat nempelin dia ke dinding gitu Ini dapet Ini juga murah banget Ini cuman 25 ribu Ini adalah Organizer gitu Buat barang-barang Tapi digantungnya di dinding Digantungnya di dinding Iya digantungnya di dinding Nah terus dapet kayunya Gini Ini kayak buat naruh Apa sih Ballpoint Naruh gunting Naruh Ape Sisir Apalah yang pokoknya Bikin berantakan di rumah kalian Atau di kamar kalian Taruh aja disini Cuman sayangnya Ini tuh gak bisa milih warna gitu Tadinya Sebenernya aku pengennya warna Kalau gak warna biru Warna merah Tapi yang dikirim warna Orange Nah ini yang terakhir Dari toko ini Kayak gini Datangnya Ini ternyata harus dirakit Ntar ya Aku buka dulu Dari bubble wrapnya Oh iya Kalau misalnya nih Kalian belanja online Berisik banget gak sih Oh iya Kalau agak berisik Buka bubble wrapnya Jadi kalau misalnya Kalian belanja online Terus beli barang-barang Yang dikasih bubble wrap Sama sellernya Ingat bubble wrapnya Jangan dibuang ya Dan jangan dipeletok-pletokin juga Pokoknya Kalian simpan aja Di rumah Terus ntar Siapa tau Bisa kalian pake lagi Suatu hari Karena ini kan plastik nih Bubble wrapnya plastik kan Kalau misalnya kalian Pelotok-pelotokin Dia gak akan bisa kepake lagi Jadi cuma dipake sekali Terus Dibuang Gak bisa didaur ulang Jadi baiknya Kalau kalian dapet Paket yang ada bubble wrapnya Disimpan aja Jangan dibuang Ternyata Tidak sesuai dugaan aku ya Karena harganya juga murah sih Jadi ini Aku pikir tadinya Kayunya kokoh gitu Ternyata enggak Ternyata dia kayak Bisa bengkok tuh Lihat kayunya bisa bengkok Terus Ini juga bisa bengkok Nah ini kita rangkai dulu Kayanya Aku pikir Aku pikir Ini tuh bisa dipake Buat majang Apa ya Kayak Pot-pot Artificial gitu Bunga-bunga Artificial Tapi Kayaknya Gak bisa juga gitu Karena dia Aku gak yakin Kekokohannya dia Aku gak yakin Tingkat kekokohannya dia Kayaknya sih Dia gak begitu kokoh Oke ini udah ngepasang Jadi dia sebenernya Penampakannya kayak gini Tuh Ini ada tiga Buah Hooknya Tapi yang ini Agak oglek-oglek Karena aku masangnya Gak pake baut Eh Gak pake baut Gak pake Itu apa Obeng Menurut aku Untuk harga 20 ribu ya Aku terlalu berharap Lebih dengan Rak ini Karena aku pikir Tadinya ini adalah Kayu kokoh Ternyata dia gak kokoh-kokoh amat Terus dia dimasukin Agak susah banget Ini kan kayak puzzle gitu kan Ada bolong-bolongnya gitu Susah banget masukin ya Bener-bener susah Pake banget Terus ini Ada beberapa bagian Yang dia kayak Kekopek gitu Apa sih Kekopek terkelupas Agak Agak Ke Coek Bahasa Indonesia gue Penyok lah Pokoknya lah ya Bahasanya Gitu Terus disini tuh Ada dua lobang Buat nempelin ke dinding Dan kita juga dapet Mur Atau bautnya Sama visernya Udah gitu Udah itu aja Untuk barang-barang Yang aku beli Untuk dekorasi kamar aku Selain itu Aku juga beli Beberapa barang Yang sebenernya bukan Barang buat dekorasi kamar Tapi sekalian aja Aku haul disini Karena aku belinya juga Di Lazada Dan jangan lupa untuk Cek description box Untuk tau Aku beli di Online shopnya Yang mana gitu ya Ripet banget deh Aku beli Washi tape Lagi-lagi Karena aku suka banget kan Sama si Washi tape ini Aku beli deh Harganya 19.104 rupiah Ini murah banget Aku 19.100 itu Aku dapet tiga Gambarnya Ntar aku zoom dulu ya Kalo keliatan Nah dia kayak Gambar-gambar kue gitu Bakery-bakery Gitu deh Terus yang ini Juga sama Gini Tuh Gitu deh Pakainya Ripsue ya Gambarnya Yang ini dikirim Dari luar negeri Terus yang kedua Dari toko yang sama Aku membeli Ini sebenernya Alat Perlengkapan Craft Nih Kayak gini Ini kue Ya donat Bentuk Mickey Mouse Eh mini mouse Juga donat kecil Bahannya dari Beli resin Terus ini Ini apa sih namanya Kue apa Aku gak tau jenis kuenya apa nih Lucu kan Terus ada chocolate Chocolate bar Ini juga ada chocolate bar Rasa strawberry Terus ada donat Pokoknya kebanyakan donat sih ini Ini buat bahan craft Gak tau bakal aku jadiin apa Tapi yang pertama kali aku pikirkan Waktu aku liat ini adalah Aku tempelin ke baju boneka Atau aku pake buat Ngehias case HP aku Yang selanjutnya Aku beli dari Toko yang berbeda Itu Yang pertama Aku beli bucket head Yeay Aku lama banget gak beli bucket head Ini harganya Rp46.000 Ini Wah lucu banget Warnanya kuning Terus ada Bordir Kaktusnya Dan yang lebih Mencengalkan lagi adalah Ini bisa dibalik Jadi kita bisa pake Dua Warna Kalo bosenama yang kuning Kita bisa pake yang Warna hitam nih Tuh lucu kan Terus kalo gak mau pake yang warna hitam Kita pake yang warna kuning Lucu banget Lucu banget Terus di toko yang sama Aku beli ini Ini unicorn Tada Ini adalah tempat pensil Gak tau Pokoknya buat ngerapiin yang ada di meja lah gitu Bisa buat pensil Bisa buat gunting Bisa buat makeup brush Dan lain-lain Ini harganya Rp19.100 Kaos kaki di toko yang sama Ini kaos kakinya Tada Lucu gak sih Harganya Rp18.600 Terus aku juga beli stiker Maafkan aku Ini aku beli stiker ini Ini adalah stiker Gambar Koceng Ini harganya berapa ya Kok gak ada sih Kalo gak salah sih Harganya Rp14.000 Kalo gak Rp14.000 Rp15.000 ya harganya Ternyata dia Gambarnya agak blur gitu Mungkin kalo di kamera Gak keliatan ya Cuman kalo diliat langsung Dia gambarnya Agak blur Terus ini juga stiker Ini stiker Apa? Aku lupa Sama sih sebenernya Sama Kayak si Di koceng tadi Lucu banget Makanan-makanan Jepang gitu Lucu deh Tuh Lucu kan Harganya Rp14.200 Untuk isinya sendiri Isinya ada 46 piece Terus yang selanjutnya Aku juga beli stiker lagi Oh my god Ini stikernya Ini harganya Rp15.400 Isinya lumayan banyak sih Ini gambar-gambar Cewek-cewek gitu Yang aku suka Dari stiker ini adalah Dia gak glossy gitu Agak matte Jadi gak Menggilap-gilap gitu Aku hitung dulu ya Ada berapa 1, 2 17 piece Dalam satu kantong Ini yang terakhir ya Terakhir dari belanjaanku Di Lazada Sebenernya ini Jadi aku beli ini Tadah Aku beli Casingnya Airpods Sebenernya aku belum punya Airpods Tapi aku udah beli Casingnya dulu Ini harganya Agak lumayan mahal Rp27.300 Menurut aku Lumayan mahal ya Untuk barang yang Sekecil ini Tapi lucu banget sih ini Kalau kalian tau Ini adalah Sully Dia karakter Di Monster Inch Yang aku juga suka Itu adalah Barang terakhir Yang aku beli Di Lazada Udah semuanya Banyak banget Pokoknya Maaf kalau misalnya Video kali ini tuh Panjang Karena Aku males Kalau harus Motongin Videonya Satu-satu Jadi aku gabungin aja Untuk Yang room decor Sama yang Stationerynya So ya Itu aja Pengalaman aku Pertama kali beli Di Lazada Aku seneng banget Karena barang-barangnya Murah-murah semua Ada yang dikirim Dari luar negeri Ada yang dikirim Dari Indonesia Kalian komen di bawah Kalian paling suka Yang mana Yang aku haul hari ini Makasih kalian udah nonton video ini Jangan lupa Untuk subscribe Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa juga Untuk follow aku Di Instagram Di Atasakecil Sampai jumpa Di video selanjutnya Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa